Semangat anti kekerasan terhadap anak bisa disuarakan lewat berbagai cara. Iya, seperti yang dilakukan dalam cilik asal Semarang, Kidenbei. Ia mengamanyakan anti kekerasan terhadap anak lewat pertunjukan wayang dengan lakon Petruk dan Bagong. Beginilah aksi dalam cilik Atanasius Alandar Masaputra atau yang akrabisapa Kidenbei. Dengan piawai, dalam cilik asal Ungaran Kabupaten Semarang ini memainkan wayang kulit berlakon Petruk dan Bagong. Bercerita tentang maraknya tindak kekerasan terhadap anak. Meskipun dengan sedikit bumbu senda gurau, Kidenbei turut kampanyekan anti kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan pendidikan. Biar buat isi acara anti kekerasan. Anti kekerasan. Intinya apa sih tadi yang disampaikan tadi? Intinya kita tidak boleh memberikan kekerasan kepada anak. Pertunjukan wayang kulit ini digelar dalam rangka pencanangan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap anak di Semarang, Jawa Tengah. Kekerasan itu bisa fisik, bisa non-fisik. Tapi juga infrastruktur bisa juga kekerasan terhadap anak. Nah maka kita ingin menjadikan Kabupaten ini Kabupaten yang ramah anak, tapi sekaligus juga membiasakan untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun non-fisik. Dibanding tahun lalu, kasus kekerasan terhadap anak di Semarang meningkat. Dari 42 kasus menjadi 70 kasus. Untuk itu masyarakat diajak untuk lebih peduli terhadap tindak kekerasan terhadap anak di lingkungannya. Karena hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang dalam iklim yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Tim Liputan melaporkan untuk NET.